Halo semuanya, masih bersama catatan Natnat ceritanya pagi ini aku mendapatkan orderan bakso goreng, sapi, ayam, udang kalau kemarin, itu kan aku mendapatkan orderan siomai ya ayam dan udang caranya sama jadi ini perpaduan antara punya siomai ditambah dengan daging sapi giling nah kalau yang siomai, udang ayam giling wortel, daun bawang telur di blend jadi satu bawahnya itu ada jamur sitake nya ya jadinya seperti ini teman-teman nah setelah itu jadi kita ambil satu mangkok yang lainnya kan dibikin siomai nah sisa yang satu mangkok ini ini dia nanti dimix dengan ada udang lagi daging sapi 1 kg terus ada wortel dan jamur sitake jadi perpaduannya ini seperti ini ya nah terus bakso goreng ini teman-teman jangan lupa diberi merica garam jamur totole daun bawang ditambahkan juga sekitar 5 sendok makan tepung tapioca dan 5 sendok makan tepung terigu dimix jadi satu di blend jadi satu jadi perpaduan antara ayam, udang, dan daging sapi daging sapinya giling ya untuk wortel dan jamur akan di blend menjadi satu dimix dengan udang jadi daging gilingnya ini dimasukkan daun bawang juga setelah itu yang di blend wortel ini jamur udang diberi air sekitar 50 ml nah untuk pencampurannya yang tadi aku sebutkan tepung terigu dengan tepung tapioca atau sagu dimasukkan dimasukkan telur lagi 4 putir jadi kalau kalian bingung lihat dulu gimana caranya resep bikin siomay ayam dan udang setelah itu basicnya baru kesini teman-teman jadi nanti tidak akan bingung dimixer jadi satu seperti ini setelah itu wajannya itu harus besar ini wajan baru ya jadi kemarin itu sudah saya masak wajannya jadi siap untuk untuk penggorengan jadi ini testing dulu saya 5 biji dulu jadinya bagaimana rasanya oke untuk bikin bakso goreng ini harus hati-hati permainan api harus betul-betul dijaga kalau terlalu apinya terlalu besar dalamnya tidak akan mateng jadi teman-teman harus betul-betul melihat kondisi api ya apinya ini dari sedang dikecilkan inilah ceritaku saya berbagi resep selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati